Aneh banget sih orang itu, kataku sambil melihat karamana ibu tadi pergi Aku malah ngerasa aneh sama ibu Ima di, kata Ratna seraya menatapku Aneh gimana maksudmu Rat, tanya aku tak paham Coba deh kamu pikir, ibu tadi aja tau sama pak Bani, masa iya sih, ibu Ima gak tau Padahal jarak dari sini ke tempat tos kita kan deket, apa ibu Ima orang baru ya disini Rumah ini sih jaraknya gak jauh Rat, itu loh si ibu warung langganan kita Rumahnya di depan lapangan bola, dia aja bilang gak tau siapa pak Bani Apa mungkin ada yang disembunyikan oleh ibu Ima dan ibu warung itu ya Tapi kenapa mereka harus menyembunyikan sesuatu dari kita Bisa jadi Rat, mungkin ada sesuatu hal tentang pak Bani yang menjadi rahasia Tambah pusing aku mikirnya, kayaknya kok rumit amat situasi yang kita hadapi sekarang Semalam aku kira udah bakalan kebongkar rahasia pak Bani, eh gak taunya gagal lagi Kalau gitu kita ke rumah ibu Ima lagi aja besok di Kita usahakan gimana caranya, biar dia mau cerita soal pak Bani Aku sih sebenarnya, malah ingin tanya ke ibu warung depan rumah sakit itu Rat Dia orangnya aku lihat ceplos-ceplos Apalagi kalau kita nanggepin ceritanya, mungkin dia bakalan cerita semua yang dia tau Gak ada yang disembunyikan Kamu dengar tadi kan, waktu dia cerita soal insiden kebakaran Yang terjadi di rumah pak Bani Sepertinya dia tau betul soal itu Tapi sayang, warungnya rame terus Jadi kita gak punya kesempatan untuk ngobrol banyak sama dia Ratna manggut-manggut Gimana kalau kita cari tau Dimana rumah ibu warung itu di Terus kita datang ke rumahnya Pas dia gak dagang Usul Ratna Nah, iya bener Tapi kapan dia gak dagangnya Rat Kan rumah sakit buka tiap hari Gak pernah tutup Kataku dengan lesu Karena lagi-lagi Tak menemukan cara untuk mencari tau tentang pak Bani Jangan putus asa gitu dong di Ayo semangat Kita kan belum nyari tau Dimana rumah ibu warung Dan nyoba nanya ke dia Kapan dia liburnya Besok pulang kerja Kita coba cari tau Dimana rumahnya si ibu warung Dan tanya ke dia Kapan liburnya Kata Ratna mencoba menghiburku Mungkin karena diliatnya Aku tak bergairah Terserah kamu aja Gimana baiknya Rat Aku ikut Sekarang kita pulang yuk Aku mau tidur Satakan melewati jalan lorong Entah kenapa aku merasa ragu Padahal biasanya Tak seperti itu Meskipun merasa takut Tapi aku tak pernah merasa ragu Untuk lewat jalan itu Karena yang aku tau Hanya melewati jalan lorong itulah Untuk sampai ke kamar kos kami Aku menghentikan langkah Ketika kami akan sampai di jalan lorong Kok berhenti di Katanya kamu mau tidur Ayo jalan lagi Biar kita cepet sampai Kata Ratna Rat Aku kok ragu ya Mau lewat jalan lorong Rasanya gimana gitu Ragu kenapa di Bukannya tiap hari juga Kita lewat jalan itu Tanya Ratna heran Gak tau Rat Aku deg-degan aja rasanya Jantungku berdebar-debar Kita nyari tempat duduk aja Dulu disini yuk Barangkali aja Ada orang yang mau lewat sana Jadi kita bisa bareng orang itu Ratna menarik nafas dalam Tanbah berkata lagi Dia kemudian mengikuti aku Menuju ke sebuah rumah Yang tertutup pintunya Kami lantas duduk Di teras rumah tersebut Beberapa saat Tiba-tiba terdengar Suara pintu rumah dibuka Aku menoleh ke arah suara Nampak seorang ibu setengah baya Muncul dari balik pintu Aku menganggup Dan tersenyum ke arahnya Kami numpang istirahat disini sebentar ya bu Kataku Ibu tersebut tersenyum Mangga neng Neng berdua pada dinas dimana Terus ini mau pergi kemana Aku masih pakai baju dinas Tanya ibu itu Yang belakangan aku tahu Bernama Bule Ginem Aku menyebutkan nama rumah sakit Tempat kami bekerja Kami mau pulang ke tempat kos bu Tapi sedang nunggu ada orang yang lewat sini Biar bisa barengan lewat jalan lorong Jawabku Bule Ginem Nampak mengeringitkan Dai Seperti merasa heran Dia memandang ke arahku dan Ratna secara bergantian Apa jalan lorong di depan sana itu maksudnya neng? Tanya Bule Ginem Seraya jari telunjuknya Menunjuk ke arah jalan lorong Yang biasa aku dan Ratna lewati Aku menganggup Iya betul bu Jalan lorong itu Bule Ginem menarik nafas panjang Lalu mengembuskannya perlahan Dia kembali menatap kami Secara bergantian Setau ibu sih Kalau gak salah ingat Mungkin sudah ada sekitar 5 tahunan lebih Gak ada orang yang mau lewat jalan lorong itu lagi neng Soalnya orang pada takut Kalau mau lewat sana Mereka bilang Ada hantu bu Murtini Yang suka menggangguin orang yang lewat jalan itu Ibu sih gak tahu Benar apa gaknya cerita itu Karena ibu memang gak pernah lewat jalan situ Tapi orang yang cerita soal hantu bu Murtini Bukan cuma seorang dua orang aja Hampir semua yang lewat jalan situ Mereka rata-rata Cerita soal hantu bu Murtini Yang mengganggu mereka di jalan lorong Aku dan Ratna melongo Mendengar cerita bu Lekinem Kami saling berpandangan Apa bu Murtini yang dimaksud itu Yang punya rumah kos di seberang lapangan bola bu Tanya aku penasaran Kalau memang bu Murtini yang dimaksud Adalah pemilik kamar kos Yang kami tempati Terus perempuan yang kulihat bersama Pak Bani Beberapa kali itu siapa Aku membatin Lagi-lagi kulihat bu Lekinem Mengarutkan kening Dari mana yang tahu Kalau bu Murtini pemilik rumah kos Bule Lekinem malah balik bertanya Tanpa menjawab pertanyaanku Kami berdua kos di sana bu Jawabku Aku melihat lantian bu Lekinem Yang melongo sekarang Mendengar ucapanku Tentu saja hal itu membuatku Makin merasa penasaran Yang berdua betulan kos di rumah bu Murtini Tanya Bule Lekinem Seakan tak percaya Dengan apa yang barusan ku katakan Sepertinya dia sedang memastikan Barangkali saja dia salah dengar Aku dan Ratna menganggu Iya bu Kami berdua memang kos di sana Jawabku dan Ratna hampir bersamaan Dari kapan yang berdua tinggal di sana Tanya Bule Lekinem lagi Kali ini wajahnya nampak serius Sudah bertiga minggu ini Jawab Ratna Maaf bu Jadi bu Murtini itu sudah meninggal Apa Bule Lekinem mengenalnya Apa ibu juga kenal dengan Pak Bani Dia itu siapanya bu Murtini bu Ratna memberontong Bule Lekinem Dengan beberapa pertanyaan Pasti karena dia sudah begitu merasa penasaran Apa yang berdua belum pernah mendengar cerita tentang Bum Murtini Lagi-lagi Bule Lekinem Malah balik bertanya Aku dan Ratna menggeleng Kalau secara rinci sih belum pernah bu Kami hanya pernah mendengar dari orang Yang bilang kalau di rumah Pak Bani Pernah terjadi insiden kebakaran Beberapa waktu yang lalu Kataku Kalau Bule Lekinem berkenan Kami ingin sekali mendengar cerita itu secara utubu Kata Ratna Bule Lekinem berkeming Entah apa yang sedang dia pikirkan Tak sabar rasanya Aku ingin segera mendengar cerita dari Bule Lekinem Tapi tentu saja aku tak mungkin memaksanya Untuk segera bercerita Untuk beberapa saat Bule Lekinem berkeming Dia lantas duduk di kursi Yang ada di teras rumahnya Aku dan Ratna segera merubah posisi duduk Sehingga posisi kami Saling berhadapan dengan Bule Lekinem Sebetulnya Ibu gak ingin mengingat lagi kejadian itu Kata Bule Lekinem Setelah beberapa detik Dia duduk Bule Lekinem terlihat murung Nampak gurat kesedihan di raut wajahnya Tatapan matanya Menerawang jauh ke depan Aku mengerjitkan kening Tak paham dengan apa yang Bule Lekinem katakan Aku lalu menoleh ke arah Ratna Dia sepertinya juga tak paham Seperti aku Terlihat Ratna pun mengerutkan dahi Apa maksud kata-kata Bule Lekinem barusanya Kenapa tiba-tiba dia kelihatan jadi sedikit tuh Sebelumnya kami berdua minta maaf Kalau apa yang tadi kami sampaikan Gak berkenan di hati Bule Lekinem Tapi sungguh Kami gak bermaksud untuk membuka lagi kenangan ibu di masa lalu Kami hanya ingin mendengar cerita tentang Pak Bani Pemilik rumah kos yang sekarang kami tempati Karena selama kami tinggal di sana Banyak sekali kejadian aneh dan janggal Yang kami berdua alami Kataku setelah beberapa waktu Bule Lekinem hanya diam saja Beberapa kali Bule Lekinem menarik nafas panjang Kemudian mengembuskannya perlahan Seakan ada sebuah beban yang sangat berat Yang mengimpit dadanya Tak lama kemudian pandangannya beralih menatap kami Peristiwa itu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu Kata Bule Lekinem Peristiwa apa ya bu? Tanya Ratna Peristiwa kebakaran yang terjadi di rumah itu Yang menewaskan semua pengundi kamar kos Jawab Bule Lekinem Sembari memecamkan matanya Seperti yang sedang mengingat sesuatu Aku dan Ratna melungu Peristiwa kebakaran yang menewaskan semua pengundi kamar kos Apa aku gak salah dengar? Kalau memang betul demikian Jadi yang selama ini aku dan Ratna lihat di sana siapa dong? Jadi semua pengundi rumah kos bumurti ini sudah meninggal bu? Tanya aku memastikan Bule Lekinem menganggup Iya Mereka semua meninggal di tempat Saat peristiwa kebakaran itu terjadi Kenapa bisa sampai gak ada yang tahu seorang pun Kalau terjadi kebakaran bu? Tanya Ratna Kejadiannya tengah malam Sekitar jam 2 malam Mungkin mereka sudah pada tidur Atau sedang asik berbuat dosa Jawab Bule Lekinem Lagi-lagi aku mengerjitkan kening Tak tahu apa maksud perkataan Bule Lekinem Baru saja aku akan bertanya lebih lanjut Soal cerita itu Tiba-tiba muncul seorang perempuan Dari balik pintu Dia lalu mengambil Bule Lekinem Ibu disini rupanya Pantes saja aku cari di kamar gak ada Kata perempuan itu Dia kemudian memandang kami Aku dan Ratna Dengan tatapan mata yang tak bersahabat Kentara sekali Aku mencoba untuk tersenyum padanya Tapi perempuan itu Tak membalasnya Ada apa nyari ini Ibu Sri? Tanya Bule Lekinem Itu ada telpon dari Mas Warno Bu Katanya si penting Jawab perempuan itu Oh ya sudah kalau gitu Kamu terima saja dulu telpon dari Mas Musri Bilang suruh tunggu sebentar Nanti Ibu masuk Atau enggak suruh Warno telpon lagi nanti Tita Bule Lekinem Gak bisa Bu Harus sekarang Mas Warno bilang sangat penting Kata perempuan yang bernama Masri itu Setengah mendesak Bule Lekinem Agar mau menerima telpon dengan segera Sepertinya dia itu anak Bule Lekinem Neng Ibu masuk dulu ya Mau terima telpon dari anak ibu Kata Bule Lekinem pada kami Aku dan Ratna menganggup Iya bu Mangga Kataku Bule Lekinem beranjak dari duduk Kemudian masuk ke rumahnya Diikuti oleh Mba Sri Sebelum masuk Mba Sri memandang kami dengan tatapan mata Yang tak bisa kuartikan Tak lama setelah Mba Sri masuk Pintu rumah Bule Lekinem ditutup Lalu terdengar suara kunci pintu diputar Lalu terdengar suara kunci pintu diputar Kenapa harus ada telpon segala sih Bikin penasaran aja Kata Ratna dengan nada kecewa Kita tunggu aja dulu Rat Semoga enggak lama Mas Warno nelponnya Kataku Eh tadi kamu perhatikan gak sih Mba Sri kayak gak suka liat Bule Lekinem Ngobrol sama kita ya Kata Ratna Iya bener Rat Baru aku mau ngomong ke kamu Kamu udah ngomong duluan Kira-kira kenapa ya Mba Sri gak suka sama kita Entahlah Rat Kita sebaiknya gak usah mikirin yang lain dulu Mikir yang barusan diceritakan Bule Lekinem aja Tadi dia bilang Terjadi kebakaran di rumah kos itu Tapi kok kayaknya gak ada tanda-tanda pekas kebakaran disana ya Apa udah direnovasi Mungkin juga di Hampir satu jam lamanya Kami duduk di teras depan rumah Bule Lekinem Menunggu dia selesai menerima telpon Waktu sholat asar Sudah berlalu Beberapa menit yang lalu Tapi Bule Lekinem Belum juga keluar lagi Dari rumahnya Rat Kita pulang aja dulu yuk Waktu asar udah lewat ini Kayaknya juga mau hujan Tuh liat Mendung Kita kan bisa datang lagi kesini Besok Ratna melihat jam di tangannya Kita tunggu sebentar lagi ya di Siapa tau Gak lama lagi Bule Lekinem keluar 10 menit berlalu Tapi Bule Lekinem belum juga keluar dari rumahnya Langit mulai gelap Sepertinya memang akan turun hujan Aku mulai gelisah Kayaknya Bule Lekinem Gak bakalan keluar lagi deh Rat Mendingan kita pulang aja sekarang Sebelum keburu hujan Nanti malah kita bakalan susah jalannya Soalnya becek Kataku seraya membujuk Ratna Agar mau segera pulang Tiba-tiba dari kejauhan Aku melihat seseorang yang sedang berjalan Karakami Pasti dia akan lewat jalan lorong Karena tak ada lagi jalan Selain lewat jalan itu Untuk sampai di ujung gang Aku tersenyum dalam hati Akhirnya ada juga orang yang mau lewat jalan lorong Aku membatin Rat Tuh lihat disana Ada orang yang mau lewat sini Mumpung ada orang yang mau lewat jalan lorong Ayo kita pulang sekarang Biar bisa bareng orang itu Ratna melihat karak orang yang sedang berjalan Menuju ke tempat kami Dia lalu beranjak dari duduk Yaudah yuk Kita pulang sekarang di Kata Ratna akhirnya Kami kemudian berjalan menuju ke jalan lorong Setelah seseorang yang kami lihat tadi Jaraknya makin dekat Seorang laki-laki setengah bayak Pak Mau lewat jalan lorong ya Tanyaku Bapak itu hanya menganggup Maka kami bertiga pun Berjalan beriringan Seperti biasanya Ratna berjalan di paling depan Aku di tengah Baru bapak itu Di belakangku Kali ini aku tak merasa takut lagi Ketika melewati jalan lorong Karena ada seseorang di belakangku Baru beberapa langkah aku berjalan Tiba-tiba aku merinding Seperti ada yang meniup telingaku Jantungku pun berdetak lebih cepat Aneh Kenapa aku masih merinding Padahal sudah ada orang lain Yang berjalan sama kami Eh Tunggu Sepertinya aku dari tadi Tak mendengar suara langkah kaki orang di belakangku Dengan rasa penasaran Aku menoleh ke belakang Tak terlihat bapak tadi di belakangku Sepontan aku menjerit Dan lari terpirit-pirit Mendahului Ratna Sepertinya Ratna menyadari Apa yang sedang terjadi Dia pun lantas berlari menyusulku Kamu kenapa? Kau tiba-tiba lari di? Tanya Ratna dengan nafas yang terengengah Setelah kami sampai di ujung calen lorong Aku tak segera menjawab pertanyaan Ratna Sebab masih sibuk Menenangkan debaran jantung Yang berdetak takaruan Seperti hampir copot rasanya Beberapa kali aku menarik nafas panjang Lalu mengembuskannya perlahan Orang yang di belakang kita tadi itu Tiba-tiba gak ada lagi Rat Gak mungkin kan Kalau dia balik lagi ke jalan depan Jawabku setelah detakan jantungku Terasa normal kembali Oh alah Pantesan aja Untungnya aku langsung sadar Dan ikutan lari di Kami kemudian meneruskan langkah Ke arah deretan warung Yang berada di sebelah lapangan bola Tempat dimana warung nasi Langganan kami terletak Di Kita beli makan Untuk makan malamnya sekarang aja ya Biar nanti kita gak keluar lagi Hari ini aku mau fokus Ngawasi pak Bani Kata Ratna Aku melongo mendengar ucapan Ratna Apa aku gak salah dengar Rat Kamu masih mau mengintip pak Bani lagi Tanyaku seraya memandangnya Dengan perasaan heran Ratna mengahuk dengan mantap Iya di Soalnya aku penasaran banget Apalagi waktu tadi Dengar cerita bule kinem Banyak hal yang bikin aku Tambah penasaran Sayangnya kita gak bisa dengar Sampai selesai ceritanya Memangnya kamu gak ngerasa Penasaran juga padi Ratna balik bertanya Ia masih penasaran juga sih Makanya Kita terusin ngintip pak Bani Sampai kita beneran tahu Siapa dia sebenarnya Ada hubungan apa dia sama Pemurtin itu Aku tak lagi menanggapi Obrolan Ratna Menurutku dia memang kurang kerjaan Meskipun sebetulnya Aku juga masih merasa penasaran Kami kemudian menuju Ke warung nasi langganan kami Seperti biasanya Warung itu nampak ramai pembeli Kami kemudian Memesan makanan kesukaan masing-masing Setelah selesai membeli makanan Kami segera menuju ke lapangan bola Kami berjalan agak tergesa Agar segera bisa sholat asar Karena waktunya sudah terlewat Lumayan lama Rat Coba kamu perhatikan deh Dinding rumah kos ini Gak ada bekas kebakaran Seperti yang diceritakan bule kinem tadi kan Tanyaku begitu kami Sampai di depan pagar rumah pak Bani Mungkin udah direnovasi di Kamu inget kan Ibu warung yang depan rumah sakit itu Dia juga kan bilang Kalau disini pernah terjadi insiden kebakaran Jawab Ratna sembari membuka pintu pagar Entah kenapa Tiba-tiba aku ingin sekali Melihat ke dalam setiap kamar kos Yang ada disini Aku ingin tahu Apa saja yang ada di dalamnya Kenapa pintu kamar itu Tak pernah terbuka Maka aku menarik tangan Ratna Menuju ke kamar kos Yang posisinya paling dekat Dengan pintu pagar Dimana biasanya Terlihat dua orang nenek Yang sedang duduk Sambil mengobrol disitu Mau ngapain kamu di? Tanya Ratna bingung Aku mau ngintip semua kamar Yang ada disini Rat Aku penasaran Ada apa sebetulnya Di dalam tiap kamar ini Jawabku sembari mendekati Jendela kamar paling ujung Nanti lagi aja di Kita kan belum sholat asar Nanti keburu habis waktunya Kata Ratna mengingatkan Akhirnya aku tak jadi Mengintip kamar itu Kami segera meneruskan langkah Menuju kamar Untuk melaksanakan sholat asar Di Dia Cepetan sini Kata Ratna dengan berbisik Tanpa menolak karaku Sebab dia sedang mengintip Dari balik gorden Dia melakukan hal itu Sejak dari selesai mandi tadi Sudah hampir satu jam Dia berulang kali Menyebabkan gorden Mengintip pak bani Aku mendekati Ratna Ada apa? Tanya aku juga dengan berbisik Itu pak bani jalan ke bawah Kita ikuti yuk Aku kemudian ikut mengintip Dari balik gorden Terlihat pak bani Sedang berjalan menuju ke bawah Kalau ketahuan gimana? Tanya aku ragu Gak usah mikirin itu di Yang penting kita ikuti dulu Kemana perginya pak bani Mumpung belum malam Jadi kita gak bakalan kesasar lagi Kayak waktu itu Ratna kemudian Beranjak dari duduk Ayo di Mau ikut gak? Ayo di Mau ikut gak? Dengan malas aku pun beranjak dari duduk Kemudian menyusul Ratna keluar kamar Kami lalu mengendap-endap Mengikuti ke arah mana perginya pak bani Sampai di bawah Kami menyusuri jalan setapak yang ada di depan kami Meskipun hari belum malam Tapi suasana di sekitar kebun tetap saja Membuatku merinding Pohon-pohon besar yang tumbuh tinggi menculak Dengan daunnya yang lebat Membuat keadaan di sekitarnya menjadi gelap Menambah suasana makin mencekam Rat Pak bani kau masih jalan aja ya Padahal kita udah jauh banget lu ini masuknya Dia itu mau kemana sih sebenarnya? Kataku agak mengerutuk Udah Jangan banyak omong di Kita ikutin aja pak bani kemana perginya Biar kita gak kehilangan jejak Entah sudah berapa lama Dan telah berapa jauh kami berjalan mengikuti pak bani Akhirnya kami sampai di sebuah gubuk Pak bani terlihat masuk ke gubuk tersebut Sepertinya gubuk itu Sudah lama berdiri Dan memang sengaja Dibuat di tengah hutan Agar tak ada orang yang tahu Tentang keberadaannya Aku dan Ratna Berjalan berjingkat Mendekati gubuk itu Dan berusaha mencari lubang di dindingnya Agar kami bisa melihat dengan jelas Apa yang dilakukan pak bani di dalam sana Aku mengintip dari balik lubang Yang cukup besar Pandanganku mengintari seluruh ruangan Yang ada di dalam gubuk itu Di dalam gubuk terlihat ada banyak tengkorak kepala manusia Yang menempel di dindingnya Ada sebuah ranjang bambu Berukuran sedang Dan nampak seorang perempuan Yang sedang tidur terlentang di atasnya Aku mencoba menacamkan penglihatan Agar bisa melihat dengan lebih jelas Siapakah gerangan perempuan itu Terlihat pak bani menyalakan tunggu kecil Yang ada di atas sebuah meja Di sebelah ranjang Dia lalu membakar kemenyan Dan menaburkan dupa Sambil merapalkan mantra Yang aku tak tahu apa artinya Tak lama kemudian pak bani mengangkat punggung perempuan itu Sehingga dia sekarang dalam posisi duduk Betapa aku terkejut saat melihat siapa perempuan itu Ternyata dia adalah perempuan yang selalu aku lihat Bersama pak bani selama ini Aku tertegun Melihat apa yang terjadi di dalam gubuk Untuk beberapa saat aku hanya diam terpaku Siapa gerangan perempuan itu sebenarnya Apa dia sudah meninggal Kenapa harus dibacakan mantra terlebih dahulu Untuk bisa bangun Bermacam pertanyaan ada di dalam kepala Tak terasa hari mulai petang Sebentar lagi akan tiba waktu marit Keadaan di sekitar gubuk menjadi kian gelap Ratna berjalan mendekat karaku Dia kemudian mencolek tanganku Di kita pulang sekarang yuk Udah mau marit Nanti keburu gelap Kata Ratna tanpa suara Hanya mulutnya saja Yang bergerak Aku spontan mengangguk mengiyakan Dalam hati aku bernapas lega Karena tak perlu membujuk Ratna terlebih dulu Agar segera pulang seperti biasanya Ketika sudah berjalan sekitar 20 meter dari gubuk Kami berlarian menuju ke kamar Selain karena agar tak ketahuan Pak Bani Kami juga tak ingin kemalaman di dalam hutan Kami bergegas masuk ke kamar Begitu Ratna berhasil membuka pintu Setelah itu kami berganti pakaian Rat Perempuan itu tadi siapa ya? Apa dia yang namanya Bumurtini? Tapi kan dia sudah meninggal Tanya aku begitu kami duduk Gak tahu aku juga di Benar-benar banyak kejadian yang bikin penasaran Besok kita coba tanya ibu warung depan rumah sakit itu di Kita juga coba duduk lagi di teras rumah bulekinem Siapa tahu dia keluar kayak tadi Tak lama kemudian Waktu mahrif menjelang Kami pun segera mengambil air wudhu Dan mendirikan sholat Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton